Empat dokter dan satu profesor yang akhirnya sepakat untuk bilang ini anak harus dilahirkan karena nanti membahayakan anaknya sendiri atau ibunya. Nah dari situ gue belajar untuk kayaknya gue harus lebih bisa mengikhlaskan dan tidak boleh berekspektasi terlalu tinggi dalam hidup ini. Ngelihat fenomena Cittayam Fashion Week. Ada pro, ada kontra. Menurut Mas Gilang ini dengan fenomena ini bagaimana? Bagus apa enggak? Gue pengennya sudah dikenal orang sebagai salah satu aktor Hollywood. Aktor Hollywood! Sosoknya saat ini dikenal sebagai salah satu host papan atas Indonesia. Iya dirinya juga mempunyai talenta impersonate beberapa penyanyi dan tokoh besar di Indonesia. Dan dia juga sangat dihormati dengan profesi di bidangnya. Seperti halnya Wismilak Diplomat yang akan terus dihormati dalam pemenuhan kebutuhan inovasi produk untuk mencapai kesuksesan. Inilah Meet The People bersama Gilang Tirga. Terima kasih sudah datang. Silahkan tiduran. Ini sebelum saya mau nanya-nanya banyak hal nih, ini ada fast question, quick question. Harus dijawab, enggak pakai mikir. Oke, oke. Oke, Irfan Hakim apa Ramzi? Enggak bisa milih gue. Enggak bisa milih kalau itu, beneran. Enggak bisa harus sebut salah satu. Sebut salah satu? Aduh gimana ya, abis mereka tuh udah kayak abang sama teteh gue sendiri. Oh gitu. Enggak bisa, susah gue. Enggak bisa, susah. Ya kalau disuruh memilih, kemarin kan di podcast sebelumnya gue ditanya Irfan atau Ramzi, gue pilih Irfan. Sekarang Ramzi. Oh oke, oke. Golf apa motoran? Golf. Oh gitu? Iya. Anak motor enggak asik ya? Bukan enggak asik. Jadi kalau di motor kan kita enggak bisa ngobrol. Kalau di golf, kita selama 4 jam, 5 jam kita bisa ngobrol, ngelobi orang. Selama motor juga enggak bisa golf, jadi mending golf aja. Oh yaudah, oke. Trending YouTube apa trending Twitter? YouTube. Oh gitu? Twitter enggak guna gitu maksudnya? Bukan enggak guna, tapi YouTube aku ingin mencontoh seorang Rudy Salim. Sehingga bisa jadi sukses juga seperti beliau, luar biasa. Youtubenya aja enggak laku Rudy Salim. Tapi kan oke sekarang, mantap. Nah, Mas Gilang nih ya. Ini kan udah dari dulu jadi host, impersonate dan sebagainya. Udah salah satu top lah. Sebenarnya apa sih arti sebuah kesuksesan buat Mas Gilang? Bahagia. Bahagia? Sukses itu bahagia. Banyak orang kaya yang akhirnya mereka pusing sendiri. Karena seperti pertama mungkin ya, saya enggak ngerti karena saya belum jadi kaya. Tapi saya banyak teman-teman yang bilang mereka khawatir. Kemana hartanya akan menuju. Kemudian nanti kemana bisnis mereka. Kemudian gimana kalau bisnis mereka runtuh. Akhirnya mereka tidak bahagia, sakit-sakit juga. Oke. Ya walaupun orang biasa juga bisa sakit. Tapi ukuran sukses menurut gue sendiri itu adalah bahagia. Oke. Lu enggak punya duit, lu banyak duit. Yang penting lu bahagia itu udah cukup kok. Yang penting bahagia. Kalau enggak bahagia hidupnya enggak sukses. Pokoknya begitu ya. Iya buat gue. Oke. Iya, iya, iya. Jadi sekarang udah bahagia belum? Nah itu pertanyaan bagus tuh. Saat ini iya. Saat ini iya. Emang suka enggak bahagia? Kadang-kadang iya kan. Kadang-kadang kan suka banyak hal-hal yang tidak sesuai keinginan kita kan. Oh gitu. Misalkan mau kesini tadinya harus satu jam tiba-tiba satu setengah jam. Oh gara-gara gitu aja loh. Gara-gara gitu aja enggak bahagia. Simple banget ya. Takut mengecewakan Tuhan rumah. Oh gitu. Pokoknya enggak bahagia. Iya, iya. Sebenarnya dari selama masa karir nih. Ada enggak ini kan sekarang bahagia nih. Ada titik dimana terendah itu kapan sih? Titik terendah itu kalau enggak salah ya. Ada pada saat awal-awal pandemi. 2019? 2019. 2019. Udah gue hanya kena corona. Oke. Terus tiba-tiba kerjaan beberapa memang di stop. Oke. Karena memang lagi covid juga waktu itu kan. Lagi luar biasa. Akhirnya karena terbiasa bekerja setiap harinya. Selama kurang lebih 8 tahun. Sempat agak stres juga. Aduh gimana nih? Aduh stop. Aduh ngapain nih? Gini, gini, gini. Tapi akhirnya dari situ menemukan celah baru. Oke. Menemukan. Karena mungkin gue orangnya juga enggak bisa diam di rumah terus. Jadi nge-jumpret atau apa? Ngerampok waktu itu. Iya kan? Jadi waktu itu. Coba untuk. Adalah kita coba main YouTube. Jadi bener-bener YouTube di awal yang bener-bener struggle banget tuh. Justru di bulan-bulan awal corona. 2019 awal itu. Jadi minta tolong ke Kang Sule saat itu. Ke Raffi. Ke Bang Andre. Ke siapapun yang punya YouTube. Baim juga salah satunya waktu itu. Jadi bantu ya gue mau promoin YouTube gue nih. Kita collab gitu-gitu. Saat itu. Akhirnya punya YouTube. Akhirnya saat itu YouTube-nya sudah mulai konsisten lah. Oke. Tapi temen-temen semua pada bantu juga support. Iya ternyata. Luar biasa sih. Baik-baik banget tuh orang. Oke. Nah sebenarnya untuk menjadi seorang Gilang Dirga yang ya orang di Indonesia host sudah tahu dan terkenal. Itu positioning apa sih yang diciptakan untuk bisa seperti ini. Karena kan host kan bisa aja hari ini ada, besok diganti lagi sama apa namanya host-host baru yang mungkin lebih berani aneh-aneh. Iya iya. Sebenarnya itu misteri kok. Misteri? Iya. Sebenarnya misteri. Karena kita kadang-kadang tuh yang pertama kualitas terus kita tingkatkan kan. Terus ternyata ada beberapa momen kualitas itu gak penting tapi yang penting itu attitude. Oke. Nah jadi sehingga attitude terhadap audience atau terhadap producer? Semua ternyata. Ternyata ngaruh ke semuanya gitu. Gitu ya. Apalagi gua kan tipikal yang impersonator itu kadang-kadang menjadi bagian pada saat kita lagi nge-host. Iya. Nah kan kita udah punya theater of mind sendiri mengenai karakter yang mau kita mainkan. Iya. Terus tiba-tiba adalah dari kreatif atau dari producer lang kita gak bisa mainin ini karena begini-begini. Akhirnya mood kita kan rusak. Iya. Nah sesekali tuh ya sebenarnya gak jarang juga kita berdebat akhirnya. Nah itu yang bikin mungkin apa namanya orang-orang ngerasa wah gilang nih sepertinya keras nih kalau soal impersonator. Tapi ya memang jalur itu yang harus gua ambil. Kalau gak dapet. Kok gua gak dapet saat itu. Nah tapi kesini-kesininya gua mikir lagi kayaknya gua harus mulai belajar untuk menerima dan memahami situasi kalau itu terjadi lagi gitu. Oke jadi lebih fleksibel juga. Lebih fleksibel lebih bisa menyikapi itu sih. Oke. Nah ini kan kemarin 1 Juni ya anak lahiran. Iya bener. Baru lahiran. Suka minum alkohol anaknya ya. Karena? Namanya Jin. Iya 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 iya. Jadi sebenernya dulu itu gua tuh, gua tuh kan sangat suka Jepang kok. Oh dan ini orang Jepang nih. Nah gua pengennya sih ada nama-nama Jepang sebenernya. Oh gitu. Tadinya sih gua emang pengen niatnya, ah gua mau ini ah sekolah di Jepang lah setahun gitu-gitu kan. Terus. Tapi bisa bahasa Jepang gak? Dikit-dikit. Gua sempet belajar pas pandemi. Lupa semua. Kursusnya tutup. Oh gitu. Jadi gua udah nulis hiragana. Oke. Gua udah mau menuju ke katakana. Sekarang gua lupa hiragananya apa. Oke. Terakhir baru kanji dong. Terakhir kanji. Kanji. Mahal-mahal. Iya iya kenapa ya mahal-mahal ya. Kalo Ko Rudi mah mungkin murah-murah buat Ko Rudi. Tapi gua suka banget sama Ginza. Terus gua tanya ke istri waktu itu. Kita mau namain anak Ginza gak? Jangan Ginza deh kayaknya Gin aja lucu. Oh iya. Terus gua inget satu karakter di Conan. Oke. Gin itu toko antagonisnya sebenernya. Iya. Tapi keren orangnya gitu. Gini yang orangnya kan gede. Orang gede. Orang gede. Iya. Iya sih bener. Kalo Ginnya orang gede. Jadi mau anaknya jadi orang antagonis. Hahaha. Kalo Gin itu kan. Artinya kan silver juga kan. Ah artinya silver. Nah nyambung ke. Apa namanya. Anak Gin itu kan anak kedua sebenernya Ko. Anak pertama kan udah almarhum kan. Betul. Jadi ya kayaknya nyambung deh kalo anak kedua dikasih nama silver. Kalo kita juara kan silver tuh medalinya perak. Ya mudah-mudahan dia tidak menjadi anak yang sombong. Karena biasanya kalo beban anaknya namanya gold atau gimana. Takutnya dia malah. Oh gue harus jadi yang terbaik. Enggak. Lu jadi yang kedua gak apa-apa yang penting bahagia. Yang penting bahagia. Balik lagi ke situ ya. Iya. Tapi Ginza kenapa gak za aja. Apa nza. Apa nza. Tadinya mau n. Tadinya mau n aja. Cuman udah ada njan. Jadi kan gak enak. Nanti kalo ketemu njan sama n. Itu gak enak. Bener-bener. Nah sekarang ini jadikan anak pertama yang lahir. Ini rawat anaknya sama istri bagi waktunya gimana? Kebanyakan istri sih kok. Oh gitu ya. Kalo gue mah kadang-kadang jam 2 udah ngantuk tuh gue biasanya bangunin suster. Gitu. Curang dong. Iya curang banget. Curang banget. Kalo istri tuh selalu si Adis tuh 2 jam sekali dia bangun karena dia harus pumping. Oke. Jadi kalo guanya sendiri tuh paling cuma main-main aja gantiin diapers juga sekali-sekali dong. Oke. Nah ini kan ya seperti yang Mas Gilang tadi bilang sempet keguguran yang pertama. Itu ada gimana tuh pengalamannya atau apa pelajaran yang didapat dari situ? Pelajaran yang gue dapatkan adalah gue akhirnya tidak boleh terlalu berekspektasi sama segala sesuatu. Waktu anak yang si Ace itu keguguran jadi posisinya sebenernya bukan keguguran sebutannya harus dilahirkan. Oke. Saat itu karena dia punya penyakit jantung bawaan. Sudah terdeteksi ya? Sudah terdeteksi di usia kehamilan berapa minggu gitu. Akhirnya kita menunggu sampai 5 bulan karena ada 4 dokter dan 1 profesor yang akhirnya sepakat untuk bilang ini anak harus dilahirkan karena nanti membahayakan anaknya sendiri atau ibunya. Iya. Nah dari situ gue belajar untuk kayaknya gue harus lebih bisa mengikhlaskan dan tidak boleh berekspektasi terlalu tinggi dalam hidup ini. Takutnya kecewanya mungkin jatuh banget. Makanya si anak kedua ini lahir si Gin ini kitanya juga yang ya udahlah nanti ya bismillah mudah-mudahan sehat. Selalu pakai kata mudah-mudahan di awalnya. Iya. Tapi jadi lebih humble terhadap kehidupan juga. Mudah-mudahan harapannya gitu. Mudah-mudahan gitu. Istri sendiri juga menerima dengan baik-baik aja. Alhamdulillah karena gue selalu coba untuk nguatin. Sakitnya gue yakin dia lebih sakit karena dia seorang ibu gitu kan cuman gue berusaha untuk berada di samping dia selalu untuk nguatin. Oke. Nah untuk si Gin gak pakai za ini nanti. Ini rencananya besarnya nanti apakah harus masuk ke dunia entertainment juga? Apa harus semua ada urusannya dengan entertainment apa dibebasin atau gimana nih? Mindset pengajarannya nanti. Gue akan ngarahin dia bahwa di dunia ini banyak bidang pekerjaan yang bisa ditekuni. Tinggal nanti bagaimana dia menentukan dia sukanya dimana. Karena gue pun juga orang yang hidup berintikan dengan passion. Oke. Jadi dimanapun dia bahagia ngejalanin passionnya. Kalau bisa jadi duit ya lebih bagus gitu. Gue akan ngarahin ke situ. Jadi sebenarnya fleksibel aja? Fleksibel aja. Yang penting dia bahagia juga. Yang penting bahagia dan kenal sama Korodisal ini. Waduh. Kan jadi gak bahagia kenal saya kayaknya. Emang lu gak bahagia? Mas Gilang belajar impersonate tuh dari mana dulu? Kayaknya sih secara tidak sadar waktu SMP kan sering ngikutin guru yang harusnya mengajar. Iya. Guru yang ngekiin ya? Tapi bener, tapi bener. Guru yang suka ngekiin tuh bener jadi gampang nempel kan di kita kan. Oke, guru apa itu? Iya, guru apa itu? Jadi dari situ secara gak sadar ketika dia gak masuk guanya maju ke depan kelas. Oh isengin temen-temen. Isengin temen-temen ngikutin gaya itu. Oh ya mirip lah mirip mirip mirip. Gitu kata temen-temen. Akhirnya dari situ orang suka coba niruin ini dong ini dong ini dong. Gitu-gitu. Ada yang bisa ada yang enggak. Tapi intinya untuk bikin orang ketawa. Ketawa aja. Tapi susah sekali kan itu. Maksudnya kita mesti attention ke detail kita liatin. Karena kadang detailnya sendiri pun orang gak nge. Iya. Sampai kita keluarkan detailnya dia tuh suka gini. Itu bener. Baru jadi nge. Itu bener. Itu yang susah. Bahkan gue aja itu belajarnya beberapa tuh dari Christo Emmanuel. Dia kan impersonator juga kan. Iya, iya. Ketika dia mengikuti beberapa karakter dari luar negeri Hollywood. Gue baru nge. Oh iya, iya. Dia kan begini. Cara narik nafasnya gini. Ngobrolnya gini. Ngomongnya begini. Oh iya. Gue baru dapet dari dia justru beberapa gitu. Gitu. Jadi dia, iya. Dia sempet bikin ada satu program juga sama kita. Oh gitu. Iya, iya, iya. Jago tuh. Jadi bener-bener gitu. Nah sekarang yang paling favorit impersonate siapa? Yang paling favorit ya? Yang paling ngerasa kayaknya ini gue gantiin dia bisa nih. Waduh. Kalo itu gak sih. Kalo itu gak sih. Kalo yang paling favorit sih yang sering dipake juga buat offer-offer tuh Pak Jokowi. Oh Pak Jokowi. Coba dong gimana. Kasih liat dikit dong. Iya. Saya berterima kasih atas undangan dari, ya, Waru Di Salim. Karena ini tuh adalah acara yang luar biasa hebat. Oke. Iya, keren ya. Sampai ketawanya juga dapet ya. Nah gue belajarin ketawa juga. Kayaknya Pak Jokowi gak pernah ketawa ngakak deh. Sekalinya ngakak tuh, waktu gue impersonate beliau langsung di depan dia. Itu pun gak keluar suaranya. Oh. Dia cuma ngelap air mata aja karena ngakak gitu. Oke, sure aja ya. Nah, selain jago impersonate, Mas Gilang juga host. Yang bikin saya penasaran nih, pada saat Mas Gilang juga sekarang bikin lagu. Terus mau jadi apa namanya sutradara. Nah ini bisa ceritain gak nih proyek apa nih? Siap. Aduh, terima kasih pertanyaannya. Jadi gini, gue tuh merasa bahwa banyak bakat-bakat dari anak-anak Dangdut Akademi yang begitu luar biasa. Mungkin mereka belum mendapatkan tempat di tempat lain. Seperti Hari dan Putri yang kemarin proyekan yang gue bikin. Jadi gue tuh bikin short movie. Oke. Di balik short movie itu ada dua lagu yang gue ciptakan sendiri. Oke. Jadi, beriringan nih secara paralel, berjalan bersama. Gue juga pengen ngasih tau ke orang. Gue juga bisa nyiptain lagu Dangdut nih. Oke. Gitu. Jadi, mereka yang nyanyiin. Mereka juga yang main di short movie-nya. Ya, insya Allah nanti kalau sukses mungkin dibantu sama kok Rudy juga. Pengennya sih ini menjadi salah satu apa ya, titik awal lah untuk gue bisa bekerja di belakang layar. Karena ternyata gue sehappy itu kok. Oh di belakang layar lebih happy? Mungkin karena ini aja kayak selama ini kita di sini terus pengen cari suasana baru dulu deh. Oke. Gitu kan. Short escape-nya gitu. Terus habis itu bikin kayak begini. Ya, bukan berarti di TV nggak bahagia. Bahagia kan cuannya oke kan. Jadi, itu yang sekarang gue lagi kerjakan. Oke, jadi bikin short movie ya. Rencana akan launching di mana? Rencana akan launching di Youtube. Gue sendiri, Youtube Ruang Interogasi. Oh, Interogasi. Ya, tapi ada kemungkinan besar itu akan launching di Youtube Membership. Karena gue sangat mengerti bagaimana kualitas yang dimiliki oleh Hari dan Putri. Oke. Mereka punya kualitas yang luar biasa yang menurut gue ini harus secara spesial ditonton oleh orang. Sehingga orang harus willing to pay untuk membayar tersebut. Oke. Aku khawatir nggak nanti, wah karena bayar jadi nggak ada yang nonton. Sedangkan kalau di yang free itu reguler. Yang nonton banyak kan. Ya, ya, ya. Mungkin jadi dapat iklan juga lebih banyak mungkin. Betul, betul, betul. Untuk di awal ini ya itu sempat terlintas di pikiran gue. Tapi dari situ gue bisa tahu mana fans mereka yang loyal, mana fans mereka yang ya mungkin cukup happy ngeliat mereka di tempat-tempat umum aja gitu. Jadi gue bisa mengeneralisir nih akhirnya nanti. Ya mudah-mudahan sih banyak sih. Setahu gue juga fans mereka loyal-loyal sih. Loyal-loyal ya. Oke, keren banget nih. Nah, Pas Gilang juga suka main golf. Yes. Bahkan sampai ada bikin turna main golf ya. Betul. Bikin turna main golf. Ini kenapa suka main golf sih? Nggak suka main gundu, karambol gitu. Kenapa harus golf sih? Goya banget nih keren. Iya, iya, iya. Jadi gara-gara... Tapi artis lagi pada main golf semua loh. Iya, betul. Lagi pada main golf semua. Makanya mumpung banyak artis yang main golf. Kemarin akhirnya gue coba kumpulin mereka lah. Iya. Untuk main golf bareng. Jadi dari 23 yang harusnya join, itu kemarin ada 19 atau 18 artis doang yang join. Karena Gading lagi ke London waktu itu. Terus siapa lagi kemana-kemana nggak bisa. Cuman saat itu sih memang salah satu event golf dengan artis yang terbanyak yang pernah ada gitu kan. Waktu itu gue bikin. Dan Alhamdulillah mereka juga mau untuk ikutan meramaikan. Oke, emang main golf dari kapan? Main golf tuh baru kok. Baru dari 2021. Oh, pas pandemi ini juga ya? Pas pandemi ya. Eh, 2020 kalau nggak salah. Udah jago dong? Handicap berapa? Aduh, handicap masih 20 kok. Oh iya, lumayan dong. Lumayan, lumayan. Pakai guru atau didak atau gimana? Apa teman-teman? Sama teman-teman. Sama sharing sih sebenarnya. Beberapa memang ada pro yang ngajarin. Oke. Tapi nggak konsisten untuk terus belajar gitu. Tapi emang hobi? Emang hobi-hobi banget. Hobi banget. Jadi hobi banget ya? Hobi banget. Bukan karena, oh yang main-main gue terpaksa udah gue latih. Nggak, nggak, nggak. Itu jadi hobi banget. Entah kenapa, anehnya gue tuh susah untuk suka. Tapi ketika suka tuh gue bener-bener intuit banget. Soalnya relaxing ya? Areanya. Areanya hijau gitu. Terus sama satu hal yang gue bisa ambil dari olahraga golf. Gue bisa tahu karakter asli seseorang di lapangan golf. Iya. Karena scorecard kan kita pegang sendiri kok. Betul. Lu juga main kan? Main. Scorecard kita pegang sendiri. Terus kita tahu nih orang suka curang atau nggak. Oke. Iya kan? Karena kita juga merhatiin mereka mukul kan berapa kali. Mereka kurang-kurangin atau nggak. Terus juga nih orang temperamen atau tidak di lapangan. Apakah nih orang fun atau tidak di lapangan. Nah itu bisa menjadi tolak ukur kita kalau mau bisnis sama orang tersebut. Oh gitu ya? Iya gitu. Dan paling penting itu tadi di garis bawah. Bisnis. Itu tadi. Biar dapet bisnis. Biar dapet klien gitu. Saya kalau main golf saya kalah-kalahin gimana dong? Biar pada seneng. Biar pada happy. Nggak emang nggak jago juga. Tapi itu salah satu strategi juga sih sebenernya. Iya. Nah sekarang nih sebagai pelaku industri entertainment dan artis seniman juga lah ya. Ngelihat fenomena citayam fashion week. Ada pro, ada kontra. Ya kan? Menurut Mas Gilang ini dengan fenomena ini bagaimana? Bagus atau nggak? Apa ini justru mengganggu ketertiban umum? Atau justru ini malah bagus untuk dilestarikan? Iya, iya. Dilihat dari konteksnya sendiri sebenernya ini menarik. Gue pada saat pertama kali melihat ada fenomena ini, gue langsung... Ingin ikutan ke situ? Ngikutan belum waktu itu. Cuma karena gue tuh Jepang banget kan jadi gue langsung ke oh Harajuku nih. Oh Harajuku. Gitu kan jadi bener-bener yang ah ini cocok nih kayaknya kalau jadi Harajuku di Indonesia. Nah ternyata memang beberapa minggu yang lalu apa hari yang lalu ya ada media dari Jepang yang juga melihat fenomena ini sebagai Harajuku seperti di awal-awal. Iya. Nah gue juga berpikir bahwa ini menarik sih untuk bikin anak-anak itu supaya nggak ada kegiatan lain, kegiatan negatif lah kayak narkoba gitu-gitu nggak ada. Dengan mereka ngumpul di sini, mereka pakai baju yang mereka suka, terus mereka tampil depan umum silaturahmi sama orang, gue rasa sih itu baik. Asal memang ada yang kontrol. Karena kan yang namanya keramaian kan kita tidak tahu isinya ada siapa aja dan mau ngapain aja itu tetep harus ada yang kontrol. Cuma secara apa namanya kalau dilihat secara umum sih ini menarik banget. Menarik ya dan sebenarnya nggak ada salahnya ya. Nggak ada salahnya. Mungkin ada beberapa masukan seperti acaranya di acaranya hanya di car free day aja mungkin. Iya nggak masalah. Jadi nggak macet. Betul betul betul. Ya itu kan regulasi memang pemerintah yang harus ini. Iya iya. Oke sih. Oke keren sekali. Nah selain dunia entertainment lagi ada bisnis apa nih yang Mas Gilang jalanin sekarang? Kalau bisnis sih sebenarnya. Tadi kan ada jamret juga kan? Iya. Ternyata. Bisnis jamret menjamret. Aduh menjamret hati pemirsa. Aduh. Lagi ada bisnis apa yang dijalanin nih? Kalau bisnis sih sebenarnya gue tuh juga kebetulan jadi eksekutif produser untuk beberapa proyek lumayan besar. Kita punya produk sitkom yang nanti insya Allah akan tayang di salah satu OTT. Oke. Dan gue menjadi salah satu eksekutif produsernya. Kemudian kalau untuk bisnis yang lain di luar dunia entertainment ya mungkin YouTube bisa dikategorikan sebagai bisnis sih sebetulnya. Oh oke. Salah satunya proyek yang tadi gue bikin. Dan kalau untuk kuliner sih gue ada Dr. T di Lampung tapi itu join juga sama punya temen. Oke oke. Keren banget. Oke ini pertanyaan terakhir yang biasa saya selalu tanya ke semua narasumber. Siap. Ini video akan kita play 5 tahun ke depan. Jangan dong. Iya dong. Jadi saya ingin tanya apa yang ingin dicapai seorang Gilang Dirga 5 tahun ke depan. Jadi kalau nggak kecapai nanti netizen kan bakalan. Apa tuh ngomong doang kebanyakan maunya. Iya ini mimpi doang. Mimpi doang. Kalau nggak kebukti kan wah mantep kalau kebukti. Iya bener-bener. Ayo apa orang Gilang Dirga harus punya apa yang terukur ya. Apa ayo. 5 tahun ke depan gue pengennya sudah dikenal orang sebagai salah satu aktor Hollywood. Aktor Hollywood. Kenapa Hollywood jauh amat kita kan di Indonesia. Iya. Jadi pengen di Amerika dong. Pengen pengen. Harusnya tuh di rencana gue 2022 tuh gue kesana kok. Oh gitu. Setahun tuh gue rencananya 2022 sampai 2023. Ya gue less acting gue bener-bener. Lah impersonator kok less acting. Ngajar acting kan. Karena ternyata beda kan acting sama apa namanya. Di sendiri buat lucu-lucuan sama depan kamera kan beda ternyata. Jadi itu yang pengen gue capai sih. Iya. Mudah-mudahan sih terjadi. Bisa lah bisa terjadi. Amin 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 amin. Kita doakan sama-sama. Amin amin amin. Terima kasih luar biasa sekali Mas Gilang Dirga. Terima kasih kok. Terima kasih. Terima kasih. Untuk para penonton di rumah saya ada kuis buat kalian. Caranya berikan opini tentang arti sebuah kesuksesan menurut kalian. Tulis di kolom komentar. Beserta cantumkan Instagram kalian. Opini terbaik akan mendapatkan hadiah menarik dari setiap episodenya. Nanti akan di DM dari tim Precis Productions siapa yang berhasil menjadi pemenangnya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.